Kejaksaan Negeri Batanghari melimpahkan berkas perkara tiga terdakwa terkait kasus korupsi proyek pembangunan sistem pengolahan air limba domestik terpusat atau SPALDT pada tahun 2019 lalu ke pengadilan negeri Cambi. Para terdakwa didakwa dengan pasal 2 dan pasal 3 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara mencapai 1,5 miliar lebih. Kejaksaan Negeri Batanghari telah melimpahkan berkas perkara tiga terdakwa yaitu Iskandar Zulkarnain, Iman Purwantoro, dan Muhammad Yuhendi Buyung terkait korupsi proyek pembangunan sistem pengolahan air limba domestik terpusat pada tahun 2019 lalu ke pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan negeri Cambi pada Senin 6 Juni 2022. Dalam dakwaan para terdakwa diduga melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Junto pasal 18 ayat 1 huruf A, B, ayat 2, dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan melaksanakan pekerjaan dari yang seharusnya pembangunan 118 sambungan rumah namun hanya 32 yang dibangun dan adanya perubahan lokasi pembangunan bakipal di mana terhadap perubahan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan justifikasi teknis dan adendum kontrak. Akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian negara melebihi 1,5 miliar rupiah. Yandri Roni, selaku humas pengadilan negeri Jambi membenarkan pelimpahan tersebut. Dirinya mengatakan telah ditetapkan majelis hakim dalam perkara kasus korupsi proyek SPALDT Kabupaten Batanghari dengan Ketua Hakim Yandri Roni, Hakim Anggota, Hakim Yovistian, dan Yasinta. Untuk perkara di Bikor ya, Batanghari terdakwanya satu, dua, tiga. Atas nama, terdakwa satu, Iskandar Julkarnain alias Nandan bin Julkarnain. Terdakwa dua, Imam Purwantoro bin Dorojak. Terdakwa tiga, Muhammad Yuhendi Buyum. Perkara tipikor dari Kejaksaan Batanghari.